kita tunggu aja makanan, abis itu kita makan terus kita nyari tempat campingnya restorannya ini ngapung, goyang-goyang kalau disana, mabuk lama-lama makan disana ya udah kunci kamarnya kamar mana di kunci? itu kan tenda, aneh-aneh ibu, ini loh satu tenda itu 350 ribu rupiah untuk satu malam emosi bauannya kalau lapar wuih, wuih, eh belum, wuih, keren banget keren banget enggak? buat layangan dia udah bakar marshmallow dong, wuih ini adalah marshmallow jumbo sambil saya makan, sambil di subscribe wuih, bagus banget, gila yey, api unggunnya sudah jadi wuih yuk, seandainya kita tidur kita tidur saya dapatnya sekarang luka strike tadi, saya nggak sempat untuk videokan coba lihat ikannya kecil banget ya nanti ya, turut, turut, turut strike wuih, mujahir hitam selamat datang di channel Kimantra Family halo semuanya, hari ini saya sedang berada di Kintamani wuhh, gak kresi wih, dingin di sini ya Kintamani itu berada di deket danau dan di daerah pegunungan wuih, halo Tobias hari ini saya mau camping sama keluarga jadinya nggak main layangan baru aja nyampe, perut lapar terus kita ke restoran dulu cari makanan, lapar saya ke kresi, kamu lapar juga nggak? saya pernah juga dulu bikin video di sini ya itu ada di channel Magician Bali kami makan di tempat ini juga waktu itu kita ngindapnya di hotel cuma kali ini kita maunya camping atau glamping yang gampang kita lihat ya sekitarnya ya nah, ini danaunya kalau misalnya ada wuhh, dulu pernah mancing di sini dapat ikan merah, Red Devil restorannya ini ngapung goyang-goyang kalau di sana mabuk lama-lama makan di sana ya gunung-gunungnya kelihatan juga wuih, keren asik ya ini ada kolam lelenya gede-gede lelenya saya udah order makanan jadi kita tunggu makanan dulu Lukas sama Markus sama istri saya lagi kamar mandi nah, itu suaranya udah mulai nah suaranya udah mulai ini hari ini hari Senin jadinya di sini sepi Kitaman ini juga destinasi wisata ya terutama pandemi begini banyak yang ke sini karena di sini udaranya juga sejuk, segar, dingin kekresi timbang di Denpasar di tempat saya tinggal wuih, panas banget di sana ya dan di sini juga terkenal sama kopinya kopi Kitaman ini itu khas banget kita tunggu aja makanan habis itu kita makan terus kita nyari tempat campingnya kita udah dapet sih tempat campingnya cuma tadi itu jalan menuju sana ya situ, daerah sana tuh jauh banget nah, daerah situ-situ itu wuih, jalannya terjal banget dan banyak tanah longsor jadinya kita nggak berani jadinya kami memutuskan untuk nggak ke sana lagi eh, ada apa? ada ikan lele ada ikan lele gede banget gimana? ada tadi gimana? ayo ikut gimana? ikan hiu masa? ada ikan lele segede ikan hiu penasaran saya mana sih? ini kita lihat dulu ini tiba-tiba datang-datang heboh-heboh nih anak-anak nih aneh mana sih? kamu ikutin aku ya? ya iya beneran loh gede banget tuh bener juga yang dibilang Lukas Markus ya ikan lele lele-nya lele monster ini sama ikan patin Lukas itu kalau dimakan bisa kamu habisin semua? hahaha gede banget ya? ya makanan sudah datang wuhhh gedekresi lapar perut saya nih emosi bauannya kalau lapar heeeh udah makan kerupuk dia duluan ini juga nih ee edei-edei kayak lele kamu lele yang tadi ada nasi goreng ada pelecing nasi putih sama ada mojaer mojaer goreng yang saya pesan harusnya mojaer nyatnya cuma pedas jadinya gak bisa selamat makan Indonesia gedekresi Tobias lagi tidur Biasanya Marcus yang tidur Sekarang Tobias Oke setelah berbingung-bingung saya disini Akhirnya kita sudah menemukan tempat glamping Tempatnya asik banget ini Disini cuma ada berapa tenda nih? Satu, dua, tiga, empat, lima Hanya ada lima tenda Wah seneng banget Asiklah pokoknya disini Gimana menurutmu? Keren banget ya Bagaimana menurutmu? Keren banget enggak? Oh iya keren, keren Saya pilih tenda yang ini nih Eh kenapa? Wah masih nangis ya Kenapa? Kenapa? Oh dia mau bervideo dulu Eh jangan dipakai nanti kamera aku lagi Tunggu ya Aku ngomong dulu Ya Lagi nangis Tunggu dulu Kamu mau ngomong sama aku? Sini, sini Dia mau ngomong sama saya Tobias Kekrisis Oh iya Dia mau nge-vlog sama saya Karena dia jarang Mau sama enggak papa? Hah? Nah Pas Mantap Dan kerennya disini tuh ya Ini tenda kami ada dua Di belakang sih Kita pesan Ini sama disini Itu ada balkonnya Kayu Terus kalau yang satunya lagi Itu disebelah sana Itu enggak ada balkonnya yang itu Jadi langsung ke ground Langsung ke tanah begini Kerennya lagi itu Yang paling super keren Bangun pagi Kita bisa ngeliat tuh Iya Wuh Kekrisis Ada gunung Danau Wah Lengkap Ini anginnya juga ternyata Bagus banget Waduh Saya enggak bawa layangan Tumben ya Tinggalan Padahal tadi Udah saya siapin layangan Enggak papalah Kita sekarang menikmati alam aja dulu Libur dari main layangan Nanti kita main layangan lagi Dan saya pastinya Akan balik kesini lagi Main layangan disini Keren Asik tuh Danau yang mantap Dan disebelah sana itu ya Enggak kelihatan Sebelah sana itu Itu adalah Trunyan Dimana banyak tengkorak-tengkorak Yang ditaruh di bawah pohon Kalian kalau dari Bali Pasti sudah tahu ya Tentang desa Trunyan ini Tuh desanya sebelah sana Tadi kami dari sebelah sana tuh Jauh Balik kesini lagi Dan ini pertama kali saya disini Di desa Songan, Kintamani Sekarang kita lihat ya Kita review Oke sekarang kita buka Kita review Tendanya seperti apa Wuih Wuih Belum Wuih Keren banget Wuih Mantap sekali Wuih Lihat nih Kayak gini tendanya ya Ini ada kordennya Ada jendelanya juga Gimana cara ngelepasnya nih Oh ini dibuka nih Ini gimana Nah pokoknya itulah Ada jendelanya disini Wuih Keren banget Yuk Sekarang kita keluar Keren Gimana menurut kalian Mantap banget kan tendanya Ini namanya glamping Jadi kalau glamping itu Tendanya sudah lengkap Sama kasur-kasurnya Kapan-kapan kita Camping beneran ya Karena saya belum punya tenda Nanti kita beli tenda beneran Terus kita camping Kita cari Dimana enaknya tempat camping Jadi kalian tulisannya di kolom komentar Enaknya dimana camping yang beneran Yang kita pakai tenda beneran Terus nanti kita bawa matras sendiri Oke sekarang saya mau ambil barang-barangnya dulu Terus nanti kita mau ngapain lagi Mau masak Lapar Lapar Kamu lapar juga Oh kamu tadi gak makan tadi ya Makanya cuma sedikit Banyak minum es jeruk Kamu tadi tuh Oke sekarang kita mau ambil barang-barang yang ada di mobil Terus kita bawain ke tendanya Lumayan ngos-ngosan juga nih Naik gunung Turun gunung Sebelum kita lanjut ya Pasir kalian subscribe Sekarang juga Dan follow sekarang kami Hunter Family Apa jatuh Barang-barang kita banyak banget Malayangan aja gak ada sekarang Eh gak usah dulu Kasusah bawa itu Kita pindah-pindah barang dulu ya Terus kita lanjut lagi Ke Kresi Wah asik banget Udah lengkap Udah ada tikernya sama bantal Sekarang kita disini Mantap sekali Ke Kresi Budara Bisa tidur-tiduran disini Ini benar-benar alam Mantap Silau tapi ngak kata Lupa bawa kacamata Tapi dia silau juga Tubinya Menikmati alam Wih asik Oh ya informasi Disini tendanya Satu tenda itu 350.000 rupiah Untuk satu malam Dan dapet juga sarapan pagi Untuk besok Jadi gak perlu khawatir ya Kalau besok pagi Kelaparan gitu Gak perlu masak Karena udah dapet makan Dan nanti juga ada api umbun Hei Hei halo lukas Ngapain kamu itu Ayo kita makan yuk Kita snack-snack ria disini Ini baru piknik namanya Pergi di hari minggu Kita piknik Sekarang masih jam 2 Lewat 49 menit Hampir jam 3 ya Santai-santai aja dulu Terlebih lagi makan biskuit Terus saya lagi makan jeruk Kau makan apa? Makan ini Aku satu dong Sekarang kita jalan aja Menuju desa Menuju nasi Nyari nasi maksudnya Menuju desa-desa sini Ya kita cari nasi Karena kita gak bawa nasi Hanya bawa Apa tadi? Sup Sayur Bawa sayur-sayuran aja Yang untuk dimasak Sama bawa sosis Sekarang kita jalan sini Asik jalan-jalan disini Sorry-sorry Tobiah juga senang tuh Iya Hati-hati jatuh ya Jangan lari Udah kunci kamarnya Kamar mana di kunci? Itu kan tenda Aneh-aneh ibu ini loh Hatimu sudah di kunci Untuk aku aja? Udah Oh untuk aku aja Wah seneng sekali Pokoknya sudah di kunci Hati dia sudah di kunci Untuk saya Ke krisis Oh iya disini Banyak kebun bawang merah Kita lanjut Mantap sekali Ini kita jalan di pedesaan Weh Jarang-jarang kita begini ya Nah ini ya Jual nasi jinggo Terima pesanan Kita beli disini aja Ada gak yang jual nih? Seneng kamu Jalan-jalan Ya kita sudah dapat Nasi jinggo Untuk malam ini Sekarang kita lihat kolam yuk Ada kolam pancing disana Kalau mancing disini tuh Bayarnya 10 ribu Dan sepuasnya Ya bu ya? Ya 24 jam 24 jam bu? Ya Wih ada sapi Baik sapinya nih bu? Baik Nanti tiba-tiba loncat ya Takut saya bu Iya Dapat bonus markut Itu Eh sapi Ayo maju bu Nanti cuci sana Asik ya Ini kebun bawang loh Kebun bawang tuh Punya ibu itu juga? Bawang merah Bawang merah bu? Wah Luka seneng yang gini-gini Pasti seneng nih yang begituan Mengerikan Tapi asik juga disini Uy dingin sekali loh airnya Uy asik banget disini Uy asik banget disini Uy itu ikannya loh Gede sekali loh Ada ikannya tuh Jadi begini ya Suasana rumpuan-rumpuannya itu Tempat mancingnya itu Ikan itu bukan ikan yang dipelihara Tapi ikan yang datang dari Danau yang langsung Oke sekarang kita Balik lagi Woy Kenapa Magus? Mas jadi kotor lagi Coba aku lihat kakimu Tidak apa-apa Nanti kita cuci disana ya Di tendanya Ya Oke Kita curah sampai Di tempat nginap kita ya Disini juga banyak buah-buahan Ada apa aja? Ada papaya Papaya Ada mangga Mangga Tapi udah ngantuk Ada yang yoga nih Oke hari semakin sore Matahari masih bersinar nih Masih terang banget Tapi disini mendung Terang Mendung Terang gitu ya Dan tadi sempat juga Kabutnya udah turun-turun Tapi sekarang hilang lagi Udah mulai dingin sih Nah ini mulai hilang lagi kan matahari Bentar lagi kita mau makan Istri saya lagi siap-siap itu Lagi siap-siap mau masak Menu kita malam ini adalah Masih makanan yang tadi Saya bungkus tadi Ikan mujahir goreng Dari restoran yang Tadi siang kita makan itu ya Sama tadi udah beli Nasi jinggo kan disana Dan sayur sup Tentunya kalau di tempat gini itu Harus yang hangat-hangat Bahan-bahan udah kita bawa dari rumah Saya masih nunggu nih ya Tunggu menidih dulu Baru kita nanti makan Udah lapar perut saya Tuh Piarin aja dulu Buat layangan Ini apa nih batang legongnya Iya Oh layangan apa mau buat Cilepuk Mau buat apa? Berapa meter? 50,5 50,5 meter? Itu bukan ukuran celanamu Hebat juga deh Hebat dan nyeret loh Hebat gak dia bikin layangan? Kan pramuka waktu kecil Kamu pramuka waktu kecil? Iya dong Bikin layangan? Enggak lah Sebenarnya dia tuh bikin tusukannya marshmallow Nanti kita bikin api yang gunung disini Terus nanti pakai marshmallow Dipakar Terus kita kasih biskuit Mantep banget tuh Loh kekrisi Sayur sup sudah matang Dan saatnya kita makan Seperti yang saya bilang tadi Ini masih ada makanan sosial tadi Dari restoran Sayurnya sup Kenapa? Kelihatan enak sekali sayurnya Enak ya sayurnya? Seperti ini Kamu belum ada sayurnya ini? Oh banyak sayur dia Kita ambilin dulu Iya Kita ambilkan dia sayur Padahal dia yang buat tadi ini Lagi? Lagi dikit Lagi dikit Oke Gue ini gak sayur aja Harus makan sayur Selamat makan semuanya Kekrisi Mudah Selamat makan jumu aja Oke udah selesai makan Kencang banget Aduh Enak banget ya Kalau kita makan di luaran begini Benar-benar di alam terbuka Dan view yang sangat bagus banget Kekrisi Dan sekarang saatnya kita untuk Buat api unggun Ayo Toby Api unggunnya sudah jadi Mantap sekali nih Kita gak mau terlalu malam Soalnya nanti Lukas Sama Markus keburu Ngantuk Sekarang saatnya Bakar sosis Wey ada antena sosis Belum lah Baru ditaruh Dia udah bakar marshmallow Mantap sekali Panas Panas Markus sekarang bakar marshmallow Mantap sekali ya Viewnya gunung dan danau Wih enak sekali nih Mantap sekali nih Wih gimana rasanya Markus Enak Wih Aku mau juga Gantian Wih Tobias Kamu makan apa itu hotdog Ini adalah Marshmallow Jumbo Dari Denmark Buat istri tercinta Dimana dia? Disini Marshmallow Jumbo Dimana dia? Kekerasi Aneh istri saya Kalian juga bisa bikin gini di rumah Jadi pakai marshmallow apa aja bisa Gak mesti yang Jumbo Gak tau disini ada gak yang Jumbo Kalian Jumbo ini Dulu kami bawa dari Denmark Sisa-sisa dulu pulang dari Denmark Masih ada Kita bawa kesini Markus tuh Raja Marshmallow Semua suka marshmallow Kalian ada yang suka? Turun sini di kolom komentar ya Sambil saya makan Sambil di subscribe Gosong 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 Lihat mulutnya tuh ada marshmallow ya Wih enak banget disini Oh tapi juga makan marshmallow Makan biskuit Oh biskuitnya aja ya Kamu udah berapa abis? Tiga Oh tiga? Empat Empat? Lima Banyak sekali kamu makan Wih sudah malem Udah gelap nih Sekarang terangnya tuh dari lampu ini nih Lampu dari depan kamar mandi Belakang ini tadinya gunung kan? Udah gak keliatan Tuh Udah gelap Bisa ya kalian lihat ya? Hanya hitam-hitam gitu aja Cuacanya sekarang sangat bagus sekali Gak terlalu dingin Dan semoga juga gak terlalu panas Wah kepanasan ntar kita ke krisif Aku udah nyantuk Tidur ntar lagi kita Tidur di dalam tenda Ya Kita lagi beres-beres dulu Wih Beres-beres Terus tidur Markus lagi rapat Rapat sama bapak-bapaknya nih Bisa nyanyi apa? Bisa sekarang nyanyi Ayo Tapi dah gosok gigi? Dah Oh tu lagi gosok gigi dia Mana? Hei Gosok gigi cuma dua aja kah ya Kamu dah? Belum Yuk sampai kita tidur Permisi Permisi pak Wih mantap sekali Ketuk Ketuk Saya belum masuk Asik disini ya Kamu berarti di bawah? Aku di atas Barangnya banyak sekali disini kita bawa Asik banget Aduh sempet Aduh aku kedinginan Eh pake popok dulu Kamu belum pake popok Iya Nadi kamu pipis loh Oke Kita tidur dulu ya Sampai jumpa besok pagi Kekrisif Oh darah Saya tidur Udah pagi Udah jam setelah tujuh sekarang Saya baru bangun Lukas masih tidur Markus juga masih tidur Eh Lukas udah bangun Ibu 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 Hei Ibu 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 bangun dulu di luar bagaimana keadaannya biasa sudah bangun wuih bagus banget gila gila bagus banget lawat lagi dingin malamnya dingin, tidak pakai jaket nih woih mataku masih kotor suasana pagi hari mantep banget di sini ya wuduhh nanti makan pagi kita mau buat pancake dulu karena nanti dapat nasi goreng juga biar Tobias bisa makan pancake kalau nasi goreng nggak bisa halo teman-teman kekeci subscribe ya, subscribe channel ini sekarang juga oke wow tanah-tanah ini beberapa pancakes sudah jadi wih baunya wangi banget loh kasihin Tobias Tobias enak pancakes buatan moi wih terima kasih hmm pancakes nya rasa istri tercinta kecrisi hmm oke sekarang saatnya kita sarapan dan sudah disetapin disini nih wahai makan di pinggir danau dan di bawah gunung kecrisi seneng banget nih asik ya kita lihat nih ada kerupuk ada nasi goreng ada teh ini ada apa nih ini kuih lilin oh salah ini lilin ini nak asik banget deh pokoknya suasana yang sangat menyenangkan pagi ini kita makan dulu yuk saya sudah lapar tadi baru makan satu pancake aja kamu mau nasi goreng juga? kamu gak boleh nasi goreng iiii nasi goreng nya mantap sekali kamu kok makan kerupuk aja itu Tobias makan timun aja selamat makan indonesia selamat makan indonesia selamat makan indonesia selamat makan indonesia hmm enak banget nih aku mau kayak umurku wih ini telurnya cocok untuk kamu wih telurku itu hmm telur setengah matang ya selamat telur setengah matang setengah sayang ini kita bawa hmm kenapa? enak udah selesai makan sekarang saya mau ngambil sesuatu dulu di mobil sambil menikmati pagi ini wah asik pagi ini ya bisa melihat suasana desa disini bisa menikmati pemandangan gunung dan danau disini juga ada villa-villanya cuma masih belum jadi gua enak 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 duluan kamu ya enak enak itu Marcus enak oke sekarang saat ini kita mancing yeay 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 kita turun kesini terus kita mancing apakah dapat atau tidak? enak 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 tembak tembak ya bisa kamu turun sendiri? bisa bisa yuk oke kita mencing di bawah sini ya danau batur sama ibu itu ibunya lagi di cukung sep sumpah kita pakai roti saja ini Hai ah 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 kuk-kuk belum belum ya eh enggak kena saya dapat nih sekarang hahaha tut hai kecil debu luka strike wey luka strike tadi saya enggak sempat untuk videokan boleh tekan ikannya hahaha kecil banget ya Hai bagus banget ya suasananya tuh uh gila bagus ya guys ya ya Marcus strike Marcus ayo gulung-gulung Marcus strike wuih eh gulung-gulung wuih Mujar hitam oh bukan ikan gini nih wah ikan apa namanya ikan netran wey mantap nih enak ikannya tunggu 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 taruh disitu wuih netran kas atau nyalian ini ya nyalian danau wuih pindah spot sekarang kita wuih wuih luka strike lagi yang kedua wuih hehehe hebat juga Lukas ini coba latihan ya red devil sama ya Tobias dan istri saya ikut disini Marcus bagus lagi ngasih makan ikan ikannya enggak dipancing tapi dikasih makan aja oke perolehan sementara adalah tiga red devil dan satu ikan apa tuh ikan water ya Nah ini kecil-kecil waduh panasnya gila tadi saya habis mancing tuh keringetan terus mandi Oh ya saya belum review kamar-kamar ini seperti apa ya kamar-kamar ini bagus kok ada dua ya kiri dan kanan saya ini terus ada ada wastafelnya satu begini dari batu mantep banget kita lihat isi dalam kamar mandinya tadi saya mandi di sini ada shower air panasnya mantap udah saya coba tadi terus ada gantungan baju lumayan luas juga nih kamar mandinya Lukas udah setoran juga tadi kan Markus juga sudah saya juga sudah di sebelah juga sama nih nih Buka bisa mandi bersih ya bagian terpenting itu emang kamar mandi kekrisis mudara hahaha oke itu aja kesempatan kita hari ini glamping di kita Mani Bali ya cuma cuaca sekarang ini panas banget memang tempat terduh juga kurang di sini jadinya kami kepanasan kok dia dalam tenda juga kepanasan dan sekarang kami mau pulang beres-beres dulu tentunya ya tadi belum subscribe silahkan di subscribe channel ini follow Instagram kami Hantra Family cinta keluarga kalian saya ingin keluar ke kalian itu aja dari saya disisa kekrisis kekrisis kekrisis